Halo conference, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya adalah menggunakan konsep konversi satuan. Dimana 1 jam itu adalah, ini untuk waktu 1 jam adalah 60 menit. Kemudian 1 jam itu adalah 3600 detik. Kemudian 1 menit itu adalah 60 detik. Ini kalian harus ketahui terlebih dahulu untuk melakukan konversi satuan untuk waktu. Nah berarti untuk yang pertama, A, 3 jam. 3 jam kita ubah ke dalam menit, berarti tinggal 3 dikali dengan 1 jam 60 menit. Hasilnya adalah 180 menit. Kemudian kita ubah ke detik, berarti 3 jam. 3 dikali, jika diubah ke detik, berarti dikali dengan 3600. Hasilnya adalah 10800, ini adalah detik. Seperti ini. Kemudian, untuk yang B, 30 menit kita ubah ke dalam jam. 1 jam adalah 60 menit, berarti jika dari menit ke jam kita bagi dengan 60. Hasilnya adalah 0,5 jam. Berikutnya, 30 menit kita ubah ke dalam detik. Karena di sini, 1 menit 60 detik, berarti kita kali dengan 60. Hasilnya adalah 1800 detik. Yang C di sini, 900 detik, kita ubah ke dalam jam. Berarti 900 detik. Di sini sama dengan 1 jam 3600 detik, berarti 900 dibagi dengan 3600. Ini kebalikannya. Hasilnya adalah, 0 nya bisa kita coret. 9 dibagi dengan 36, yaitu 0,25. Dengan satuannya telah berubah menjadi jam. Sekarang 900 detik, kita ubah ke dalam menit. Berarti 1 menit 60 detik, dari detik ke menit dibagi dengan 60. Kita coret 0 nya. Berarti 90 bagi 6 adalah 15. Dengan satuannya adalah menit. Seperti ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.